selamat menikmati langsung saja jadi pada pertemuan sebelumnya kita telah berhasil menggambar sebuah game map 2x4 karena dia 8 variable atau 3 input gimana cara mengisinya cara mengisinya adalah misalnya kita mempunyai contoh soal seperti berikut bagaimana isi game map jika suatu fungsi boolean mempunyai persamaan sebagai berikut ini adalah fungsi booleannya jangan lupa ini adalah bentuk kanonik kanonik min term F, A, B, C sama dengan sigma M 0, 1, 6, 7 nah ini mudah saja misalnya kayak gini sigma M 0, 1, 6, 7 artinya angka-angka yang terdapat di dalam kanonik itu ditulis sebagai 1 di dalam game mapnya karena disini 0, 1, 6, 7 berarti kotak 0 kita isi dengan 1 terus abis itu kotak 6 kita isi dengan eh kotak 1 kita isi dengan 1 selanjutnya kotak 6 kita isi dengan 1 terus kotak 7 kita isi dengan 1 jadi semua bilangan yang tertera di dalam kanonik kita tulis sebagai 1 di dalam game mapnya lalu yang tidak tertera kita isi dengan apa kita isi dengan yang bukan 1 berarti kita isi dengan 0 berarti ini 0 ini 0 ini 0 ini 0 yes that's right nah ini udah selesai berarti kita telah mengisi game map nah ini belum selesai nanti di video berikutnya kita akan belajar dari sini langkah selanjutnya yang adalah menyederhanakan nah sebelum menyederhanakan kita mengelompokkan dulu kita kotak-kotak pindul dan habis itu bisa kita sederhanakan nah mungkin karena disini masih ada waktu kita bisa kasih contoh soal satu lagi nah ini kita punya contoh soal satu lagi dalam contoh soal ini jangan lupa persamaan itu tidak selalu bentuknya kanonik nah bagaimana kalau dia bentuknya masih persamaan min term seperti ini nah jangan pusing kita jadikan kanonik saja dulu baru kita masukkan ke dalam game map nah ini soalnya A aksen B aksen C jadi saya tulis dulu disini sama dengan sigma M A aksen B aksen C berarti 001 berarti decimal adalah 1 ya berarti A aksen B aksen C adalah sigma M1 A aksen B C berarti 0111 berarti 3 kemudian A aksen B aksen C aksen berarti 100 berarti ini 4 kemudian A B aksen C berarti ini adalah 5 kemudian 101 kemudian A B C aksen 110 berarti 6 terakhir setelah ini A B C berarti 111 berarti 7 nah kalau misalnya sudah kayak gini dia lebih mudah untuk memasukkan ke dalam game map 1 3 4 5 7 dan 6 nah yang tidak ada di dalam kanonik berarti nilainya adalah 6 begitu contoh kedua kita sudah selesai ya berarti itu adalah akhir dari video ketiga ini kita dalam video ini telah belajar cara mengisi game map nah tapi belum selesai karena masih ada beberapa langkah selanjutnya yaitu dikelompokkan atau dikotok-kotokin dari kelompok kita baru masing-masing kelompok disederhanakan menjadi satu minter disederhananya nah berarti dalam video berikutnya kita akan belajar cara mengelompokkan yang ada beberapa aturan yang disampaikan dan terima kasih atas perhatian Anda sampai jumpa jangan lupa like komen dan subscribe